Halo kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel masih bersama AJM02 Oke di depan kini ada crankcase crankcase motor K15 ya DB150 old yang old ini saya mendapati masalah atau trouble pas saat saya bongkar ada satu mur baut yang selek ya baut-mur baut ini bantu yang ini kan susuk satenya yang sebelahnya ini ini selek ya buat kita lihat nah ini untuk kulirnya sudah mengelupas dan sudah habis juga yang satunya masih oke nah disini saya membawa membagi tutorial cara tap baut ulang biar sesuai ukuran sesuai standarnya lagi nggak perlu ribet nggak perlu bawa ke tukang bubut sendiri bisa di rumah asalkan untuk teman-teman disitu ada alat atau mempersiapkan bahan yaitu nah untuk teman-teman siapkan alat yaitu ya ini bur kita menggunakan bur terus senai ini kita menggunakan senai ukuran M8 ya nah karena di untuk ukuran standar ulirnya ini adalah M6 kita perlebar menjadi ukuran menjadi M8 terlebih dahulu lalu kita nanti masukkan baut sok drat ini nah ini masukkan seperlunya aja tidak perlu banyak-banyak atau full ini seperlunya atau sesuai dengan standarnya ini nanti kita potong oke ikuti terus video ini agar tidak salah tahap untuk pemasangan baut sok drat ini ya oke langkah pertama kita bur dulu kita bur dengan menggunakan matabur ukuran 7 ya nah oke bila sudah dibur kita langsung menggunakan senai ini ya beri sedikit pukulan jangan terlalu keras agar senai ini bisa langsung gigit terlalu keras terlalu keras untuk mendapatkan ulir yang bagus lakukan ini dengan cara dibolak balik misal sudah gigit seperti ini kita balikkan lagi langsung kita beri tekanan lagi kita gigitkan langsung kita balikkan lagi kita gigitkan lagi kita balikkan lagi itu adalah cara untuk mendapatkan ulir yang bagus oke mari kita lihat hasilnya mantap oke setelah itu siapkan baut shock dratnya ini dengan ukuran yang luar ini M8 kalau yang dalamnya ini M6 untuk cara memasukkannya sangat mudah sebelumnya ini berikan baut M6 nya kita masukkan sini nanti gunanya untuk mendorong ulir ini shock dratnya biar masuk ke dalamnya seperti ini oke kita coba masukkan nah bila untuk masuknya sudah sudah lancar atau enak untuk menanggulangi shock dratnya ini mudah terlepas kita berikan lem super atau lem G tempat saya namanya lem G ya teteskan di bagian ujungnya saja teteskan di bagian ujungnya saja nah lanjut kita masukkan lagi untuk baut shock dratnya untuk menandakan bawasannya baut shock drat yang kita masukkan nanti kuat coba nanti kita keluarkan baut M6 nya kalau dia tetap di dalam berarti untuk posisi shock dratnya baut shock dratnya sudah kuat dan bisa kita lanjutkan untuk pemakaiannya kalau pun nanti ikut dalam baut M6 nya ini berarti untuk baut shock dratnya belum kuat nempel di kerengkes ini ya oke coba kita keluarkan untuk baut M6 nya oke bisa tercapot untuk baut M6 nya oke setelah ini kita potong untuk baut shock dratnya oke ini sudah terpotong sedikit kita mulai rapikan aja dulu biar rata ini belum rata ya selamat menikmati setelah itu kita bur dikit di ujung ulirnya ini kita di bur dengan cara ulir terbalik atau putaran terbalik ya oke guys mantap mari kita coba dengan baut standarnya oke ini untuk baut standarnya oke mantap teman-teman jadi untuk cara ini jadi untuk cara ini bisa kalian lakukan bila mana menemui baut ulir yang sudah dol bisa lakukan dengan cara ini tidak tentu harus di posisi ini juga jadi di posisi manapun bisa teman-teman praktekan ya oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar video ini bermanfaat lebih ke banyak teman-teman kita yang lainnya lagi ya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati